Saat petugas kesehatan di puskesmas Rangka Surabaya, Jawa Timur memiliki cara unik untuk meningkatkan partisipasi vaksin warga lansia yakni dengan memberikan hadiah. Langkah tersebut dilakukan karena masih banyak lansia yang takut atau ragu untuk mengikuti vaksinasi. Ada pemandangan berbeda saat petugas puskesmas Rangka Surabaya, Jawa Timur menggelar vaksinasi bagi warga lanjut pusia atau lansia. Selain sosialisasi pentingnya vaksin COVID-19 bagi para lansia, petugas juga memberikan souvenir menarik bagi para lansia yang bersedia mengikuti vaksinasi masyarakat lombang kedua. Di wilayah Rangka, tingkat vaksinasi lansia baru mencapai sekitar 50% atau 3.500 orang lansia dari total 7.800 lansia yang terdata wajib vaksin COVID-19. Pemberian hadiah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi peserta vaksin Tadi, habis di vaksin? Ya seneng, habis di vaksin juga seneng. Karena untuk menjaga kesehatan, supaya nggak rawan kena COVID-19. Kita berupaya menarik lansia dengan memberikan souvenir dari Pesmas sehingga mereka pulang tuh ada kena-kenangan seperti itu dan dia juga mendapatkan vaksinasi. Kalau capaian vaksinasi lansia di Pesmas Rangka sendiri sampai saat ini? Kalau capaian hari ini kita mungkin sekitar 50% ya. Vaksinasi COVID-19 lansia di Surabaya terus digencarkan hingga mencapai target nasional vaksinasi yang minimal 70% dari total wajib vaksin. Dari Surabaya Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan.